Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Tetap semangat Dan dilindungi oleh Allah SWT Selamat datang kembali di perkuliahan Anatomi dan Fisiologi Manusia Insya Allah hari ini adalah Pertemuan kedua Dan ya seperti Yang sudah saya rancang di awal Dan sudah saya sampaikan Bahwasannya hari ini Kita akan menelusuri Lagi lebih dalam tentang salah satu Sistem tubuh kita Yaitu sistem gerak Jadi tolong disiapkan semangatnya Disiapkan konsentrasinya Sehingga Kalian bisa menyimak Pemaparan yang Saya jelaskan Sampai dengan selesai Baik, kalau sudah siap Izinkan saya memulainya ya Bicara tentang sistem gerak Ini nanti ada tiga komponen Yang akan saling berkaitan Tiga komponen tersebut Yang pertama adalah Bone Atau tulang Kemudian articulation Atau sendi Nah tulang itu kan Menyak sekali ya Mereka saling berhubungan Dan yang menghubungkan itu adalah Sendi Tulang-tulang yang saling berhubungan Atau dihubungkan oleh sendi Nanti akan membentuk Rangka Atau yang kita sebut Sebagai skeleton Nah yang namanya skeleton Atau gabungan dari tulang-tulang Walaupun dia adalah Alat gerak Tapi kita sebutnya Sebagai alat gerak pasif Karena Tanpa motor Dia tidak bisa bergerak Nah motor yang dimaksud Itu adalah otot Jadi otot Berperan sebagai alat gerak aktif Yang mampu Menggerakkan tulang Sehingga Terjadilah Atau kita mengenal Apa yang disebut dengan Sistem gerak Oke Jadi Tiga bagian ini adalah Satu persatuan yang tidak bisa dipisahkan Oke Berikutnya kita akan bahas Satu persatu Oke Kita awalnya dari Fungsi skeleton Fungsi skeleton Atau gabungan dari tulang-tulang tadi Yang pertama Keberadaan skeleton Bagi tubuh kita Itu membantu Tubuh untuk Punya bentuk Ya Memberi bentuk tubuh Dan juga menegakkan tubuh Ya You know lah ya Kalau Kalian bayangkan Andai kata nih Tubuh kita Tidak ada casingnya Tidak ada framenya Tidak ada rangka Ya mau bagaimana bentuknya Jadi organ-organ dalam Saling tumpang tindih Muka kita aja nih Kalau misalkan Tidak ada tulangnya Tidak ada tulang-tulang muka Itu sudah tidak beraturan Bentuknya Jadi Itu adalah salah satu hal yang penting kita syukuri Oke Kemudian fungsi yang berikutnya Yaitu Tempat melekatnya otot lurik Masih ingat kan tentang otot lurik Otot lurik sering kita sebut juga sebagai otot skelet Yap Kenapa seperti itu? Karena memang otot lurik ini menempelnya pada tulang Menempelnya pada skelet Karena tulang bisa kita gerakkan dengan keberadaan otot tadi Makanya otot lurik bekerja itu di bawah kesadaran kita Di bawah kendali kita Bisa disadari Oke Berikutnya Di bagian tulang juga Atau skelet Itu bisa terjadi Pembentukan sel darah merah Yaitu tempat terjadinya hemopoesis Atau pembentukan sel darah Lalu Keberadaan tulang Yang membentuk rangka Itu bisa berperan sebagai pelindung Protektor untuk organ vital kita Atau organ visceral yang ada di dalam Ya ibaratkan otot saja Otot yang ada di kepala Itu dilindungi oleh tulang-tulang kepala Oleh tempurung kepala Sehingga keberadaan otot kita aman Jadi kalau ada benturan apapun Itu tidak akan langsung kena ke otaknya Ya Dilindungi oleh tulang Dan terakhir Of course Tulang ini berperan sebagai Mineral storage Untuk cadangan makanan Karena Tulang Itu kaya dengan Garam mineral Yaitu kalsium dan Waspa Ya utamanya adalah kalsium Pospat Jadi Kalau misalkan Suatu saat kita konsumsi Kalsiumnya itu Kurang Sehingga kalsium darah kita turun Itu yang harusnya seimbang ini Turun Rendah Maka apa yang dilakukan oleh tubuh Tubuh itu pasti akan mengambil Kalsium di Tulang Jadi cadangan kalsium di tulang Akan Didepositkan ke Darah Sehingga kalsium darah Levelnya menjadi naik Dan seimbang lagi Seperti itu Ya Begitupun Kalau misalkan kalian konsumsi Kalsiumnya berlebih nih Dalam arti Cukup banyak Kan yang dibutuhkan itu Yang penting Balance aja Seimbang gitu ya Kalau misalkan Kadarnya berlebih Ini akan diseimbangkan Dengan cara Kalsium dari darah Akan didepositkan ke Tulang Suatu waktu Kalau diperlukan Nanti kalsium dari tulangnya Bisa diambil lagi deh Gitu ya Kurang lebih Oke Berikutnya adalah Klasifikasi Atau pengelompokan skeleton Oke Sekarang Gunakanlah tubuh kalian Sebagai role model Untuk Mengelompokan Rangka Ya Atau mengelompokan tulang Yang pertama Itu ada yang disebut dengan Rangka aksial Kalian ingat aja Aksis Aksis itu adalah pusat Pusat tubuh Berarti posisinya ada di tengah-tengah Silahkan Langsung telusuri Ada bagian apa saja Yang pertama Dimulai dari kepala Di kepala itu Ada bagian Muka Yang cantik Kayak saya Ya Ganteng dan cantik Kayak kalian juga sih ya Oke Jadi ada tulang muka Dan juga ada tulang Tengkorak Ya Ada tengkorak Sama tulang muka Ini adalah tulang kepala Atau sekul Kemudian Bagian depannya ini Kedepan itu Ada tulang dada Atau sternum Sepaket dengan tulang Rusuk Atau kita sebutnya Sebagai kosta Kemudian di bagian belakang Ini ada yang Kita sebut sebagai Tulang penyusun Kolumna vertebralis Nah sisanya Yang pinggir-pinggirnya Itu kita sebut sebagai Rangka appendicular Nah rangka appendicular ini Berarti Disusun oleh Yang pertama adalah Pectoral girdle Atau kita sebut sebagai Gelang bahu Di gelang bahu Ini sepaket dengan Extermity anterior Atau alat gerak atas Ya Lengan dan juga tangan Lengan Sepaket dengan tangan Kemudian Yang bawahnya Berarti gelang Panggul Kita sebutnya Pelvis girdle Sepaket dengan Extremity posterior Atau alat gerak bawah Yaitu Kaki Itu ya Itu pengelompokan rangka Jadi ada aksial Ada appendicular Oke Jadi kalau misalkan kita lihat Penampang dari Model gambar Yang saya sajikan Yang telahnya Dari mulai Kranium Tengkorak Ini bagian dari Tulang kepala Tulang muka Kemudian ini adalah Sternum Lalu dari sternum Ini Ada tulang-tulang Rusuk Dan kalau dari belakang Berarti dari mulai Tulang leher pertama Sampai Dengan Tulang ekor Ini adalah Bagian Dari Rangka aksial Oke Sementara Gelang bahu Dan juga Extremity anterior Serta gelang panggul Sepaket dengan Extremity posterior Ini adalah Bagian dari Rangka Apendicular Sederhananya Seperti itu Nah berikutnya Kita telusuri Satu persatu Walaupun tidak detail Ini tulang-tulang Penyusun di kepala Ada apa saja Kemudian di bagian Dada Posta Tangan Dan sebagainya Yang pertama Ini adalah bagian Sekul Atau tulang kepala Nah di tulang kepala Ini bisa dibagi menjadi Dua kategori Ada tulang penyusun Tempurung Dan juga ada Tulang Muka Untuk tulang tempurung Silahkan pegang tempurung Kepalanya Masing-masing Itu yang pertama Ada bagian forehead Forehead ini berarti Sebagai tulang frontal Dahi Frontal Kemudian parietal Ubun-ubun Samping dekat telinga Ingat telinga dari T Berarti tulang temporal Dan bagian belakangnya Adalah oksipital Jadi F P T O Frontal Parietal Temporal Oksipital Gitu ya Kemudian Di sebelah depan Dari tulang pelipis Atau tulang temporal Ada yang kita sebut sebagai Tulang Baji Tulang spenoidalis Agak ke depannya lagi Itu ada tulang Etmoidalis Atau tulang Tapis Itu adalah bagian Dari tulang Tempurung Sekarang kalau tulang muka Oke Coba lihat tulang muka Kita bisa langsung Terapan juga ya Ini berarti ada tulang Dekat Mata Tulang air mata Namanya tulang lacrimal Kemudian Kedepan Ada tulang hidung Tulang nasal Lalu bagian pipi Ini adalah tulang Zigomatikus Ingat aja Zigong gitu Zigongnya suka ke pipi Jadi zigomatikus Lalu ada Apa ini namanya Rahang Rahang atas Rahang bawah Kita sebutnya adalah Maksila yang atas Mandibula yang bawah Masuk ke dalam Di bagian atasnya Ada tulang Langit-langit Yang memisahkan Antara Rongga mulut Dengan rongga hidung Itu tulang palatina Dan sebelah dalamnya lagi Tempat nempelnya Lidah Itu kita sebut sebagai Tulang lidah Atau tulang Hiyoin Jadi kalau misalkan ada kata Lidah itu tak bertulang Sesungguhnya Lidah bertulang Ya kan Kalau tulangnya gak ada Ini lidah menempelnya kemana Karena lidah kan bisa kita sadari nih Ototnya Berarti dia adalah otot lurik Berarti pasti nempel ke tulang Oke Ini gambarannya Berarti ini adalah tulang Bagian tulang Tengkorak Ada tulang frontal Atau dahi Atasnya Ubun-ubun adalah Apa tadi? Parietal Dekat telinga Berarti dari T Tulang temporal Belakangnya adalah tulang Oksipital Nah di depan dari Tulang temporal Ada yang kita sebut sebagai Tulang spenoidalis Ini tulang baji Dan sebelah depannya lagi Ada tulang etmoidalis Sementara bagian muka Dari mulai tulang lakrimal Atau tulang air mata Kedepannya ada tulang hidung Atau tulang nasal Turun ke bawah Ke pipi Ada tulang zigomatikus Lalu rahang atas Rahang bawah Berarti maksila mandibula Dan sebelah dalamnya Ini tempat menempelnya lidah Kita sebut sebagai Tulang hyoid Seperti itu Oke Kategori yang kedua Sekarang adalah sternum Sternum Sepaket dengan costa Sepaket dengan tulang higa ya Ini untuk sternum dulu Sternum ini Kalau misalkan kita bagi Kita breakdown Itu ada tiga bagian Yang pertama Ada manubrium sterni Di bagian atasnya Kemudian korpus Di bagian tengah Dan juga Prosesus si poideus Di bagian bawah Yang agak meruncing Kita lihat gambarnya Ini agak kepotong Gambarnya Jadi yang bagian atasnya itu Adalah bagian atas Dari sternum Lalu ini adalah yang Ini tulang sternum Bagian tengah Atau istilahnya korpus Dan bawahnya adalah Manubrium sterni Kemudian dari sternum Nanti akan muncul Tulang-tulang rusuk Atau costa Nah kalian bisa lihat Costa itu Kalau dilihat dari angka Ini dari mulai Ini ceritanya di atasnya Ada angka 1 ya Ini sampai Angka Di sini 10 Lalu ada lagi Sampai 12 Berarti memang tulang rusuk itu Ada 12 pasang Nah kalau dilihat lagi Dari tulang rusuk 1 Sampai nomor 7 Ini ya Lihat nih Ini nempel Ke bagian sternum Tapi ada juga Tulang nomor berapa 8, 9, 10 Dia nempelnya Ke tulang rusuk nomor 7 Sementara tulang rusuk Ke 11 dan 12 Dia melayang di belakang Kira-kira bisa menebak Pengelompokan tulang costa Atau tulang iga Oke kita kelompokkan sekarang Nah untuk tulang costa Itu tadi ada 12 pasangan ya Kita bagi menjadi 2 kategori Yang pertama itu ada Vera Atau kita sebut sebagai costa sejati Tulang rusuk sejati Dan satu lagi adalah Spuria Atau tulang rusuk palsu Nah lihat nih Kira-kira dasarnya apa ya Kalau lihat dari gambar tadi Bisa menebak? Bisa kok bu Itu kan di PPT-nya ada gitu ya Kalau Vera ini adalah Tulang yang melekat langsung ke sternum Jadi memang Pengelompokan costa Dibagi menjadi Rusuk palsu Dan rusuk sejati Itu dilihat dari Menempel tidaknya ke sternum Untuk tulang 1 nomor 7 Dia adalah rusuk sejati Karena nempel langsung ke sternum Sisanya Dari 8 ke 12 Disebut rusuk palsu Karena tidak melekat ke sternum Nah si rusuk palsu ini Bisa dibagi menjadi 2 kategori lagi Ada vertebrae kondral Dia melekatnya ke costa ke 7 Tadi ada kan? Berarti tulang nomor 8, 9, dan 10 Ini disebutnya vertebrae kondral Dan sisanya yang melayang Di belakang Itu kita sebut sebagai Tulang rusuk melayang Yaitu costa nomor 11-12 Nah biasanya kalau di buku-buku SMA Itu membagi tulang rusuk itu jadi 3 kategori Yang pertama Sejati Kemudian palsu Dan melayang Sebetulnya melayang ini bagian dari tulang rusuk palsu Gitu ya Oke Bisa difahami sampai sini Semoga masih bisa mengikuti ya Pastilah Baru juga beberapa slide Oke next Ini adalah kategori terakhir dari tulang atau rangka aksial Itu kolumna vertebralis Nah untuk kolumna vertebralis Ini dibagi menjadi beberapa kategori 5 kategori Kalau saya ingatnya gini Se To Lu Sa Koki Biar lebih enak Jadi dibacanya K Seto Lu Sa Jadi koki Maksudnya apa? Se itu adalah cervix To nya torax Lu nya lumber Sa nya sakral Dan kokinya adalah Koksigeus Nah untuk cervix Cervix ini jumlahnya ada 7 Biasanya ditulisnya cervix Jadi ditulisnya C1 sampai C7 Ini adalah tulang cervix Cervix berarti lahir ya Lalu torax Torax ini adalah punggung Tulang punggung Jumlahnya ada 12 12 berarti dari T1 sampai T12 Dan Lumbar L1 sampai L5 Lumbar ini adalah pinggang Pinggang Kemudian yang bawahnya lagi adalah tulang sakra Atau tulang selangkangan Ini sebetulnya 5 ya Bukan 1 Jadi ada S1 sampai dengan S5 Dan yang terakhir ada tulang koksigeus Atau tulang ekor Jadi totalnya 7 tambah 12 Tambah 5 Tambah 5 Tambah 1 Silahkan dihitung sendiri Oke Kak Seto Lusa jadi koki Sip Nah ini dia Ini dari C1 sampai C7 Berarti cervix Dari T1 sampai T12 Ini torax Lalu ini L1 Lumber Sampai lumbar 1 Lumber 5 Lalu sakrumnya Ini asalnya ada 5 tulang ya Ini 5 tulang Terlihat hanya 1 Ini adalah lumbar Dan paling ujungnya adalah Koksigeus Atau tulang ekor Oke Nah sekarang sudah masuk ke Rangka appendikular Kita telusuri yang atas dulu Dimulai dari Gelang bahu Atau pektoral girdle Oke sekarang pegang Gelang bahu kalian Itu di depannya ada Selangka ya kan Atau kita sebut Kulavikula Di belakangnya ada Belikat Ya Biasa suka pegel-pegel Nah ini bagian skapula Atau kita sebutnya Sebagai tulang belikat Bersama dengan Kulavikula Kita sebut sebagai Gelang bahu Atau pektoral girdle Nah kalian pegang Kulavikula Ya ke depan Dia bersendi dengan Siapa tadi? Dengan sternum ya Bagian atasnya adalah Manubrium sterni Jadi bersendinya Dengan manubrium sterni Ini bagian depannya Sementara Skapula Ini skapula Atau si tulang Belikat Dia melekat pada Otot punggung Otot punggung Dan ujungnya Ujung dari skapula Ini Bersendi dengan Kulavikula Ya Dan juga Lengan atas Begitu Oke Sehingga membentuk Kayak gelang Makanya disebutnya Gelang bahu Next Gelang bahu Sepaket dengan Extremity anterior Atau Alat gerak Atas Yaitu Lengan dan Tangan Beda ya Lengan sama tangan Kalau lengan itu Berarti dari bagian Lengan atas Lengan bawah Kalau tangan berarti Dari pergelangan Sampai jari-jarinya Begitu ya Kan kalau ngambil Ngambil sesuatu dengan tangan kan Bukan dengan lengan Tapi kalau Setengah lengan kiri Atau setengah Lencang kiri Itu pakai lengan Lengan kiri Atau lengan kanan Gitu ya Oke Untuk extremity anterior Sekarang kalian Boleh pegang lagi nih Bagian tangannya Bagian lengan Sorry Lengan sama tangan Kita lengannya dulu Yang pertama itu adalah Humerus Humerus ini adalah Lengan atas Oke Kemudian Turun ke bawah Ada dua tulang kan Ada radius Sama kulna Atau kita sebutnya Hasta pengumpil Kira-kira Kalau kalian Ngebedain Hasta Sama pengumpil Itu kayak gimana Radius sama kulna Kalau saya biasanya Ngingatnya gini Ngupil Ngupilnya pakai jempol Ngupil pakai jempol Berarti pengumpil Yang sejajar dengan Jempol Nah ini kan Sejajar jempol Ada tulang ya Ini adalah tulang pengumpil Atau tulang Radius Berarti Satunya lagi Adalah tulang Hasta Atau tulang kulna Oke Kemudian Bagian berikutnya Adalah karpal Atau pergelangan tangan Ada metakarpal Dan juga ada Palangis Atau jari-jari Gitu ya Pumerus Radius Ulna Kemudian Karpal Metakarpal Palangis Itu adalah Extremity Antreira Nah ini dia Oke Ini yang kita sebut Sebagai tulang Clavicula Atau belikat Belakangnya adalah Skapula Lalu Ini adalah Humerus Ya kan Humerus Nah untuk menentukan Mana radius Mana ulna Kalian bisa lihat Disini nih Jari yang paling pendek Yang mana Ini kan Berarti ini adalah jempol Yang sejajar dengan jempol Tadi apa Ngupil pakai jempol Artinya ini adalah tulang Pengumpil Atau disebutnya Tulang radius Ngupil Atau Tulang radius Mengupil pada radius Tertentu lah Ibaratnya gitu ya Ngupil itu Namanya ini adalah radius Ya suka-suka kita aja sih Sebetulnya kalau saya Yang penting Bisa nginget dengan mudah Mau dengan cara apapun Oke Nah ini juga lihat ya Ini yang pendek Yang pendek ini berarti jempol Yang sejajar dengan jempol adalah Tulang radius Atau tulang pengumpil Jadi sebelahnya adalah ulna Begitu Ini adalah extremity anterior Oke Berikutnya adalah Taufik girdle Atau gelang Panggul Nah untuk gelang Panggul Ini terdiri dari Dua tulang Pinggul Jadi ada panggul Ada pinggul Kalau tulangnya Kita sebut tulang pinggul Sementara rongga Yang dibentuknya adalah Panggul Itu ya bedanya Oke Nama lain tulang pinggul Itu adalah koksa Kalau tadi tulang iga Namanya apa Kosta Kosta adalah iga Kalau pinggul adalah Koksa Itu ada dua Tulang koksa Kiri dan kanan Kiri kanan Nah di bagian belakangnya Di bagian belakang koksa kita Itu bersendi dengan tulang Sakral Oke Tulang sakral Kemudian Di bagian depannya Koksa itu bersendi Dengan sesamanya Dengan sesama koksa Gitu ya Dalam bentuk simpisis pubis Begitu Sehingga terbentuk lorongga Ibaratnya ini adalah Koksa kanan Ini koksa kiri Gitu ya Ini di belakangnya Berarti bersendi dengan Sakrum Di depannya yang jempol Ibaratkan ini gitu ya Ini bersendi sesamanya Ya Pada bagian simpisis pubis Nah sewaktu bayi Si koksa ini ada tiga tulang Kita sebutnya itu Tulang Ilium Iscium Dan pubis Ya Kalau misalkan tulang ilium Nama lainnya adalah tulang usus Iscium Nama lainnya tulang duduk Jadi yang karya Kalau duduk nih Kerasa ada tulang Nah itu adalah tulang iscium Kalau tulang ilium Ini berdekatan dengan Bagian usus Tempat usus diem gitu ya Atau melindungi si usus Ini salah satunya adalah tulang Tulang ilium Lalu pubis Pubis ini disebut sebagai Tulang kemaluan Jadi di dekat dengan Kemaluan kita itu ada tulang Agak keras ya Itu namanya adalah Tulang pubis Oke Ini dia gambarnya Ini apa kira-kira Ya Ini adalah Sakrum Oke Ada lima tulang Tapi ini bersatu Kelihatannya jadi cuma satu Ini adalah bagian Sakrum Ini berarti adalah Koksa sebelah kanan Dan ini koksa sebelah kiri Jadi di bagian belakangnya Koksa bersendi dengan Sakrum Sementara bagian depannya Ini bersendi dengan Sesamanya Pada bagian Atau kita sebutnya Sebagai Simpsis pubis Ya Nah si tulang ini Kalau misalkan kita Sebutkan bagian-bagiannya Ini yang Besar Ini adalah tulang usus Atau kita sebutnya Sebagai ileum Lalu yang ini adalah Tulang duduk Atau isium Dan Yang di depan Ini adalah tulang pubis Atau tulang kemaluan Begitu ya Oke berikutnya adalah Extremity posterior Atau Alat gerak bawah Kaki Nah sebenarnya nanti Ada beberapa nama yang mirip Dengan alat gerak atas Kalau tadi di atas itu adalah Humerus Maka kalau di bawah Ada Femur Femur ini adalah tulang paha Kemudian turun ke bawah Di bawah itu ada Patela Ya kan Tulang lutut Kalau di sini Nggak ada disebut tulang sikut ya Karena memang nggak ada tulangnya Tapi kalau misalkan Lutut itu memang ada tulangnya Tulang lutut Lalu Sebelah depannya Itu ada Tibia Kita sebutnya Tulang kering Dan di belakang dari tibia Itu adalah Fibula Atau Tulang betis Kalau saya ingatnya Fibulatis gitu ya Fibula itu tulang betis Oke Kemudian Ada pergelangan kaki Namanya adalah Tarsal Kalau tadi pergelangan tangan adalah Karpal Karpal kalau kaki Tarsal Telapak kaki Namanya adalah Meta Tarsal Berarti kalau telapak tangan Tadi adalah Meta Karpal Dan jari-jarinya Kita sebut sebagai Palangis Oke Sekali lagi Berarti ada Femur Patella Atau lutut Tibia Fibula Tarsal Meta Tarsal Palangis Oke Sampai disini Sudah mulai Oling Oling Kapten Oke kita lanjut ya Nah sekarang adalah Osifikasi Atau Pembentukan tulang Proses Pembentukan tulang Proses penulangan Ya Kira-kira Kalau kita flashback lagi Pada materi Embriologi Hewan Masih ingat gak Kira-kira Di usia berapa Janin itu Mulai Dibentuk Rangka Masih ingat Trimester 1 kah Trimester 2 kah Kalau cuma setiga Udah pasti ya Jadi rangka Kira-kira Usia berapa Oke Saya kasih clue Trimester 1 deh Trimester 1 Berarti 1 sampai 3 bulan Kira-kira Minggu keberapa Iya Di bawah Berapa Bisa jawab Oke Nanti kita tahu jawabannya ya Sebelum ke proses Pembentukan tulang Atau osifikasi Ini ada beberapa hal Yang perlu kalian Ya Kalau ibaratnya Dikenalkan dulu Diingatkan lagi Saya yakin Kalau kenal sih Pasti udah kenal ya Karena di SPH Ini pasti pernah belajar Tentang Struktur tulang Ya Tentang jaringan Oke Yang pertama adalah Mesenkim Mesenkim ini adalah Cikal bapal jaringan ikat Ya Jadi jaringan embryonik Yang berasal dari apa Kira-kira mesenkim Turunan dari apa Kalau bicaranya jaringan ikat Atau Sistem gerak Apakah dari Lapisan embryonik keluar Ektoderm Ataukah mesoderm Ataukah endoderm Kira-kira Ya Dari Mesoderm Jadi mesenkim ini adalah Turunan dari Dari mesoderm Oke Dia adalah cikal bakal Jaringan ikat Berarti jaringan ikat Semuanya Ya Itu berasalnya dari Mesenkim Termasuk tulang Tulang jaringan ikat bukan Yang jawa bukan jaringan ikat Berarti buka lagi SPH nya ya Jadi tulang itu sebetulnya adalah jaringan ikat Jadi tulang itu sebetulnya adalah jaringan ikat Oke Lalu ada istilahnya Kondroblast Lalu ada Kondroblast Bedanya cuma blast sama sit Jadi kalau yang akhirannya blast Ini baru calon Calon mantu Calon suami Akhirnya blast Blast Mantu blast Suami blast Ya boleh lah Kalau mau pakai istilah gitu Jadi kalau kondroblast Ini baru calon tulang rawan Tulang kondro Sementara kalau kondrosit Ini sudah jadi sel tulang rawan Berarti kalau kondroblast Nanti akan berkembang jadi kondrosit Itu prinsipnya ya Ada lagi perichondrium Peri itu kan bagian luar tuh ya Peri luar Kondro tadi tulang rawan Berarti perichondrium Ini adalah selaput pada tulang rawan Oke Kita cari lagi yang mirip nih Ada osteoblast Ada osteosit Kalau osteo ini adalah tulang keras Atau tulang sejati Ada blastnya Berarti masih calon Calon tulang sejati Bukan calon jodoh sejati ya Maaf ya Yang masih jomblo Oke Kemudian ada osteosit Osteosit ini adalah Sel tulang keras Oke Ada lagi Periosteum Kalau tadi perichondrium itu adalah Selaput dari tulang rawan Maka periosteum adalah selaput dari Tulang sejati Atau tulang keras Oke Next Ada Osteoklas 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 ini adalah Penghancur tulang Yang hancurin tulang Nanti Kalau tulangnya dihancurin Kan si kalsiumnya bisa keluar lagi Itu kan Kalsiumnya bisa dipakai oleh darah Atau diserap balik Pokoknya ini kalau osteoklas ini Yang akan menyeimbangkan Pembentukan tulang Oke Jadi yang menghancurkan itu Tidak selalu jelek ya Justru yang menghancurkan ini Si osteoklas dia sebagai Pembalans Atau penyeimbang Oke Ada lagi zat Intercellular Atau matriks Ini yang Salah satunya Matriks itu perannya untuk Menguatkan tulang Si matriks ini nanti Kalau misalkan Matriks tulangnya dapat kalsium Dapat pospat Ya si tulangnya jadi keras Nanti kalau misalkan digambar Kalian mungkin ada Akan lihat istilahnya Osteoid Osteoid itu adalah matriks Sebetulnya ya Oke Nah Bicara tentang Rangka embryo Jadi Sebelum 8 minggu Berarti sebelum 8 minggu Ya perkilaan Masih 2 bulan kurang lah ya Manusia itu punya Rangka Udah punya rangka Tapi masih dibentuknya oleh Fibrosa dan Tulang rawan Hialin Atau kartilago hialin Jadi masih tulang rawan Sekali Nah setelah 8 minggu Jaringan tulang tadi Ya Jaringan tulang yang dimaksud Berarti adalah Proses pembentukan tulang Jaringan tulang yang dibentuk Ini akan mulai menggantikan Si kartilago Gitu ya Next Atau menggantikan Membran fibrosa Nah ini dia Sekarang tentang Oh si fikasi Itu yang kayak gimana sih Nah kita telusuri dulu ya Sebelum ke osifikasi Jadi kita pahami dulu hal berikut ini Jadi di tahap awal Pembentukan tulang First stepnya Mula-mula Si mesenkim Atau si cikal bakal Jaringan ikat Cikal bakal tulang Ini nanti akan memasuki Daerah osifikasi Atau daerah tempat Pembentukan tulang Ya daerah pembentukan tulang Tergantung Di daerah tersebut Ada pembuluh darah atau enggak Kalau misalkan Ada pembuluh darah Maka si mesenkim Ini udah ada pembuluh darah Dia udah ada Ibaratnya udah ada sumber nutrisi Dia akan Langsung berdua jadi osteoblast Dia langsung jadi osteoblast Mesenkim langsung jadi osteoblast Langsung nih Gak bentuk tulang Jadi mesenkim Langsung membentuk tulang Jadi pembentukan tulangnya langsung Tanpa ada perantara Itu kalau ada pembuluh darah disitu Nah sementara Kebalikannya Kalau misalkan si mesenkim ini Masuk ke tempat Osifikasinya itu Yang tidak ada pembuluh darah Maka mesenkim Akan berkembang Atau membentuk dulu Kondroblast Itu ya prinsipnya Jadi kalau misalkan Masuk ke daerah osifikasi Ternyata disitu ada pembuluh darah Maka jadi osteoblast Tapi kalau misalkan Masuk ke daerah osifikasinya Tidak ada pembuluh darah Itu akan jadi kondroblast Oke sampai disini Bisa diikuti ya Next Oke Nah berdasarkan kategori Yang saya jelaskan tadi Si osifikasi ini Bisa kita bagi menjadi Dua kategori Oke yang pertama Ada osifikasi Intramembran Jadi dari membran Atau dari mesenkim Langsung ini loh Kita sebutnya Osifikasi desmal Satu lagi Ada osifikasi Intrakartilago Atau endokondral Artinya osifikasi yang lewat Tulang rawan dulu Oke bisa kebayangkan Kira-kira arahnya kemana ini Kita jelaskan satu persatu Yang pertama Kalau osifikasi intramembran Atau osifikasi langsung Kita sebutnya osifikasi langsung Kenapa? Karena Mesenkim ini Tidak membentuk tulang rawan dulu Tapi mesenkim langsung berkembang Menjadi Tulang Sejati Atau calon tulang sejati Jadi osteoblast Langsung gitu ya Mesenkim langsung berubah menjadi Tulang Langsung membentuk tulang Ada bagian tulang yang Prinsipnya atau pembentukannya Lewat osifikasi intramembran Seperti apa kira-kira? Ya Salah satunya adalah Tulang-tulang bagian Kepala Muka Itu masuknya Osifikasi intramembran Tapi kalau osifikasi Intrakartilago Atau endokondral Ini penulangannya Tidak langsung Jadi nanti si mesenkim Itu berubah dulu nih Menjadi tulang rawan dulu Tulang rawan Atau jadi kartilago Oke Nah ini dia Misalkan Osifikasi intramembran Pembentukan tulang Pada tulang-tulang Kepala Atau ada lagi Osifikasi endokondral Yang tidak langsung Biasanya ini pada tulang-tulang panjang Alat gerak Kebanyakan sih Osifikasi dalam tubuh kita Osifikasi endokondral Gitu ya Nah sekarang prosesnya Oke untuk prosesnya Mungkin ini sedikit Apa ya Perlu ditingkatkan lagi Konsentrasi 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 Dimulai Oke Yang pertama adalah Osifikasi intramembran Atau Osifikasi Secara Langsung Ya Kenapa bisa secara langsung Karena ketika Mesenkim ini bergerak Ya lewat pergerakan Embryonik Nanti si mesenkim Ini memasuki Daerah osifikasi Dan ternyata disitu Ada pembuluh darah Ada pembuluh darah Maka mesenkim Akan berkembang Jadi apa Jadi osteoblast Langsung jadi Salon tulang Sejati Kemudian Osteoblast ini Bisa mensekresikan Zat-zat Intracellular Dia bisa Mensekresikan Matrix Membentuk matrix Yang Apa Kayakkan Kolagen Dan juga Garam Kapur Terutama Kalosium Polspat Si osteoblast ini Nanti akan Berkembanglah Menjadi Osteosid Begitu Jadi mesenkim Masuk darah osifikasi Yang ada pembuluh darahnya Berkembanglah jadi osteoblast Disekresikanlah Garam-garam mineral Sehingga Nanti Jadi kuat kan Matrix Matrix tulangnya Jadi kuat Jadi ibaratnya Kayak Dibentuk benteng Si matriksnya itu Dibentuk benteng Di bagian matriks Dibenteng Sehingga si Osteoblast Yang ada di dalam ini Udah berubah jadi osteosid Jadi osteosid ini Ada di dalam Lubang Ibaratnya gitu ya Ada di dalam Suatu cawan Yang kita sebut sebagai Masih ingat gak? Distruktur tulang Itu kita sebut sebagai Lakuna Jadi si osteoblast Yang ada di Lakuna ini berubah Jadi osteosid Gitu ya Sini ada keterangan Tempat awal Terbentuknya sel tulang Itu disebutnya Sebagai pusat Osifikasi Jadi kalau di Osifikasi Intramembran Karena secara langsung Ya pusat osifikasi Cuma satu Ibaratnya Gak ada Osifikasi apa Dengan osifikasi apa Tapi nanti Kalian di osifikasi Endokondral Itu akan menemukan Ada osifikasi Plimer Ada osifikasi Sekunder Oke Jelas ya Untuk Osifikasi Intramembran Ini contoh-contohnya Kayak misalkan Tulang pengkorak Yang ada frontal Parietal Temporal Oksipital Kemudian tulang wajah Ini merupakan Tulang yang terbentuk Dari osifikasi Intramembran Gitu ya Nah ini dia Jadi kalau misalkan Ini adalah Si kolagen Gitu ya Kolagen-kolagen ini Yang membentuk rangka Rangka Embryonik lah Ibaratnya Belum masih dari kolagen Kemudian Ada sel-sel mesenkim Atau sel-sel jaringan ikat Nanti sel jaringan ikatnya Ini masuk ke daerah Osifikasi Ceritanya Gitu ya Udah ada di daerah Osifikasi Kebetulan Disini ada pembuluh darah Maka si mesenkimnya Berubah menjadi Osteoblast Ini yang Puning-puning adalah Osteoblast Nah osteoblast Nanti bisa Mensekresikan Matrix Matrix Yang Atau istilahnya Ini osteoid Osteoid namanya Dari matrix Atau zat interseluler Yang nanti Ini kaya dengan Kalsium Pospat Mineral-mineral Sehingga Si osteoblast ini Nanti matrixnya Ini bisa semakin kuat Ya Matrixnya menjadi kuat Terbentuk lah Jadi osteosid Gitu Oke Nah ini sih sebetulnya Gambar kelanjutannya ya kan Nah ini si osteosid Si osteoid Atau matrix tulang Disekresikan ke dalam Membran fibrosa Atau yang di sekitarnya gitu ya Disekresikan ini Ke si Bagian Osteoblast Sehingga osteoblast Terbentuklah osteosid Osteoblastnya berkembang Jadi osteosid Begitu Oke Berikutnya adalah Osteifikasi Endopondra Oke BTW ini Saya rekamannya Agak malam ya Jadi mulai Kalau melihat matanya Mulai sayu Mohon dimaklumi Ya untuk Osteifikasi endokondral Atau intrakartilago Berarti Sebelum jadi tulang keras Ini jadi tulang rawan dulu Prosesnya gimana Kurang lebih Seperti ini Yang pertama Mesenkim Mesenkim ini masuk ke Darah osifikasi Yang gak ada pembuluh darahnya Sehingga Ya udahlah Kita jadi kontroblast dulu Gitu Nunggu sampai ada Pembuluh darah Baru kontroblast Bisa rubah Dari osteoblast Jadi kontroblast Bisa jadi osteoblast Kalau sudah ada Pembuluh darah Oke Ini nanti kontroblast Berkembang jadi Kondrosit Berikutnya Ceritanya nih Nanti ada pembuluh darah Masuk Nembus ke bagian Bungkus dari Kondrosit Tadi apa namanya Perichondrium Ya nembus perichondrium Berarti kalau perichondrium Ketembus Artinya Apa namanya Si kondrosit Kondrosit Yang ada disitu Ya atau si Kondroblast Kondroblast Yang ada disitu Sudah berubah menjadi Osteoblast Ya osteoblast Jadi osteosit lah Ibaratnya gitu Ya Jadi ketika ada Pembuluh darah masuk Yang bagian luar Ini mulai berubah Kondroblast Jadi osteoblast Gitu ya Oke Begitupun si perichondrium Perichondriumnya Ikut-ikutan Rubah jadi periosteum Ya kan Karena si kondroblast Sudah jadi osteoblast Berarti otomatis dong Perichondrium juga Jadi periosteum Yang ada disitu Disitu tuh dimana Ya nanti lihat gambarnya Oke Nah Bersamaan dengan Proses kedua Ketiga Berarti bersamaan dengan Perichondrium Rubah jadi periosteum Gitu ya Maka Di bagian Diavisis Dimuncul diavisis Ingat gak diavisis Bagian mana dari tulang Ayo jawab Oke Di bagian diavisis Kondrositnya Hipertropi Membesar Bengkak Ya Bersamaan dengan Si pembuluh darah Masuk ke perichondrium Bersamaan dengan Perubahan perichondrium Jadi periosteum Kemudian si Kondroblast Jadi osteoblast Kondrosit jadi osteosid Wah ibaratnya kayak gitu Si bagian Diavisis Di tengahnya Itu sel-sel Tengahnya kan Belum ceritanya Tengahnya belum Kena pembuluh darah Kan ini masih luar Tengahnya Si kondroblast Yang ada di tengah Atau kondrosit Yang ada di tengah Itu Dia membesar-besar Sampai jadi Pecah Nah pecah pH naik Karena kan kalsium Sifatnya basah ya pH-nya naik Nah kalsium Yang ada Apa namanya Si kalsium Yang berasal Dari si Kondroblast Tadi Itu nanti akan Didepositkan Ke pinggir-pinggir Ya depositkan Ke pinggir-pinggir Sehingga Bagian tengah Dari tulang itu Jadi ada rungganya Gitu Ya Oke Ini mungkin agak-agak Agak Pusing dari penjelasannya Nanti akan Lebih mudah Kalau ada gambar Oke kita lanjut Aja dulu ya Nah si osteoklast Itu ngancurin Si kondrosit Yang pecah tadi Kan kondrositnya pecah tuh ya Kondrosit Pecah Lalu Sama osteoklast Semakin dihancurkan Sel-sel yang mati tadi Dihancurkan Terbentuklah rungga Rongga ini nanti Yang akan kita sebut Sebagai kanalis medularis Gitu ya Tempat adanya Sum-sum tulang Selanjutnya Setelah dari Diapisis Baru Pembuluh darah ini Masuk daerah epifisis Kebayang gak Berarti diapisis itu apa Kalau saya Mengilustrasikan Kayak gini gitu ya Dari diapisis Baru ke epifisis Jadi diapisis itu Bagian tengah tulang ya Kalian bayangkan Tulang pipa gitu ya Tulang yang Ya mungkin Suka dimakan guguk Kalau di Kartun-kartun Ada atasnya Gitu ya Nah yang tengahnya ini Adalah diafisis Jadi pertama kali Masuk ke diafisis Pembuluh darah Jadi proses yang Saya sebutkan tadi Kemudian untuk Kedua kalinya Pembuluh darah Masuk ke daerah Epifisis Ke daerah ujung Jadi ada dua kali Ada osifikasi Yang pertama itu Di diafisis Dan osifikasi yang kedua Itu di Epifisis Ada primir Ada sekunder Ada osifikasi primir Ada osifikasi sekunder Ini misalkan Contohnya pada Pembentukan tulang pipa Kita lihat gambarnya ya Ini si mas emkin-mas emkin tadi Ceritanya Gak ada pembuluh darah nih Awalnya Ya Maka Berkembang lah Menjadi Osteoblast Yang disusun-usun oleh Karatilagu Atau tulang rawan Ya Oke Biar lebih enak Ini kelihatan kan Ada hipertropi di tengah ya Tapi biar lebih enak Gambarnya yang ini aja deh Wah Sedikit Tertutup ini layarnya Oke Ini tahap pertama ya Ini ceritanya Mesenkim nih Mesenkim masuk ke daerah Osifikasi Dia berkembang lah Menjadi Apa namanya Tulang rawan Atau kondroblast Nah ini di bagian Tengah ini Ini adalah daerah Apa tadi Diavisis ya Ujung-ujungnya ini Yang akan jadi hepovisis Gitu Nah di bagian diavisis Ceritanya nih Si pembuluh darah Ini Si kondrosit-kondrosit itu Lebih banyak berpusatnya Di awal itu Di tengah dulu Di diavisis Oke berpusat di sini Lalu ada pembuluh darahnya Pembuluh darah mulai masuk Si bagian Perikondrium Ini sudah berubah menjadi Periostium Begitupun Kondrosit-kondrosit Yang ada di sekitaran sini Ya Yang bagian pinggirannya Ini sudah berubah menjadi Osteosit Atau sudah jadi osteoblast dulu ya Osteoblast baru osteosit Oke Nanti Semakin ke tengah Bersamaan dengan Apa namanya Bersamaan dengan Pembentukan Periostium Maka bagian tengahnya Ini mulai Hipertropi dulu Dan akhirnya pecah Jadi bolong-bolong Kayak gini Jadi pecah Si kondrosit-kondrosit Yang disini kan mati ya Karena pecah tadi Dimakan oleh osteoplast Sehingga terbentuklah rongga Rongga inilah yang disebut Sebagai Rongga atau Sumsum tulang Atau kanalis medularis Disinilah yang disebut Sebagai pusat Osteosifikasi Rimel Nah kenapa ini Tulangnya memanjang Karena di bagian ujungnya Ini kan masih tulang rawan ya Masih ada tulang rawan Berikutnya Si pembuluh darah Masuknya ke daerah ujung Masuknya Di bagian J ini masukkan ya Ke daerah ujung Berarti ke daerah Epifisis Mau yang atas Mau yang bawah Ini pembuluh darah masuk Disini Si pembuluh darahnya Menyebabkan Perubahan Si sel-sel tulang rawan Yang ada di bagian epifisis Bagian epifisis ya Tapi Dalam proses ini Nanti Tetap disisakan nih Kerennya itu Tuguh bisa menyisakan Tulang rawan Bagian epifisis itu Bagian luarnya Sama di tengah-tengah Bagian luarnya ini Masih isinya tulang rawan Ya karena nanti Si tulang rawan ini Yang akan Menyeliputi Atau mencegah Gesekan antar tulang Ya nanti dibahas Di sendi Jadi tulang rawan Di bagian ujung epifisis ini Masih Tidak berubah menjadi Apa istilahnya Tulang keras Begitupun di bagian tengah Ya tengah yang ini Atau kita sebutnya Sebagai lempeng epifisis Cakram epifisis Ya Cakram epifisis Karena ini adalah tulang rawan Jadi dia masih Bisa Membelah Membelah ke atas Sehingga Tubuhnya Atau tulang kita Menjadi lebih Tinggi Tentunya Selama Proses tertentu Selama waktu tertentu Ya kalau misalkan Cakra epifisisnya Udah nutup Pertumbuhannya juga Kutarhenti deh Gitu ya Oke jadi Kalau misalkan kalian lihat Yang terakhir Si bagian Tengah dari Diapifisis ini Sudah Terbentuk Prongga Sementara Di bagian ujung-ujungnya Di epifisis Ini masih ada Tulang-tulang Yang kita sebut Sebagai tulang apa Tulang Spons ya Tulang keras Yang agak Bolong-bolong lah Ibaratnya Ini adalah tulang Spons Ini juga tulang Spongiosa Sementara Kalau yang ada di Diapifisis Di tengah-tengah ini Disebutnya Sebagai tulang Kompak Ya kan Ada tulang Kompak Ada tulang Spongiosa Itu sih pembahasan Di struktur Hewan ya Saya gak bahas lagi Di sini Tapi kurang lebih Gambarannya seperti itu Ya kalau bingung Alhamdulillah Kalian bingung Ada proses mikir Berarti kan Tapi kalau misalkan Faham juga ya Alhamdulillah Nanti kalau misalkan Kurang jelas Kita bisa bahas lagi Tapi prinsipnya Seperti itu Mudah-mudahan Bisa kalian Ambil intisari Oke Nah Berikutnya adalah Pengelompokan tulang Oke kalau tadi Rangka Kita bagi ya Ada aksi alapendikular Maka tulang Bisa dikelompokkan Yang pertama itu Berdasarkan Ukurannya Yang pertama Ada tulang pipa Atau tulang panjang Kita sebutnya Lombon Ya silahkan aja Kalian kira-kira Tentukan Yang disebut tulang Panjang Atau tulang pipa Ya kalau di atas Berarti Apa ini Bisa ingat Humerus Radius ulna Radius ulna Radius ulna Oke Kemudian Bawah berarti Apa Femur Lalu Tibia fibula Ya kan Itu dari tulang pipa Lalu ada tulang pendek Kalau tulang pendek Misalkan Apa Ya Metakarpal Metatarsal Ya kan Oke Lalu tulang pipih Tulang pipih ini Artinya Ya bentuknya pipih Bentuknya pipih Itu misalkan Tulang sternum Tulang dada Tulang belikat Ya kan Tulang kepala Bentuknya pipih Tulang iga Juga pipih Gepeng ya kan Lalu ada juga tulang Irreguler Yang gak beraturan gitu ya Misalkan tulang muka Padahal muka kita tuh Beraturan banget Tapi tulangnya gak beraturan Bahwa Tulang muka Begitupun ada vertebra Vertebra Atau tadi yang menyusun Kolumna vertebralis Ya Itu tulang-tulangnya Bentuknya tuh gak beraturan Oke Nah ini sekilas flashback aja Jadi untuk yang long bone itu kan Ada bagian tengahnya ya Tengahnya adalah diafisis Yang tadi adalah pusat Osifikasi primer ya kan Karena Osifikasinya Pertama kali di diafisis Lalu ujung-ujungnya adalah Epifisis Epifisis ini Masih ada sisa Ini lihat nih Kartu lagu Masih ada tulang rawan Karena biar nanti Kalau berhubungan dengan tulang berikut ini Ibaratnya tidak Mengalami gesepan Gitu ya Nah di bagian epifisis Ini masih ada tulang-tulang Yang kita sebut sebagai tulang sponge Pengisuhnya ada tulang sponge Sementara tulang kompak Ini Terutama di daerah diafisis Ini tulang kompak Tulang yang sangat keras sekali Dan di tengah-tengahnya ada Medularic cavity Atau rongga meduler Begitu ya Oke Nah di rongga inilah Yang kalian sering makan Itu ada sum-sum tulang kan Sebetulnya itu adalah Sumsum kuning tulang Oke lanjut Yang kedua Ini ada tulang pendek Tulang pendek Tadi contohnya apa? Tarsal Menta tarsal Karpal Menta karpal Ya kan Ini misalkan Tulang-tulang Pergelangan tangan Telapak tangan Ini dia Ya gak usah hafalin tulang-tulangnya ini juga sih Saya juga sama gak hafal kok Oke Berikutnya adalah tulang pipih Misalkan ini Tulang apa ini? Tulang Belikat Atau tulang skapula Dan ini tulang Sternum Tulang dada Begitupun Tulang iganya Termasuk tulang pipih Pipih Kalau tulang ireguler Ini muka Enggak beraturan Bentuknya Tulang ireguler Ya sebenarnya lebih dekat-dekat ke pipih sih Tapi dia Enggak beraturan sih Ini disebutnya tulang ireguler Nah ini Ini berarti tulang Pipih Ini tulang Panjang Long bone Tulang pipa Ini tulang Pendek Short bone Dan ini adalah tulang tak beraturan Ini adalah Ruas tulang belakang Oke Sama kayak tulang muka Enggak beraturan Irreguler Oke Pembahasan tentang tulang Selesai Sekarang kita lanjut ya Lanjut atau mau berhenti Lanjut Oke Itu artikulasi Atau sendi Nah untuk sendi Ini pun bisa dikelompokkan Menjadi tiga kategori Ya Berdasarkan Mudah enggaknya dia bergerak Gitu ya Mudah tidaknya dia move on Move on Yang belum move on Move on ya Oke yang pertama ada Sinartrosis Sinartrosis Atau kita sebutnya sebagai sendi Mati Gitu ya Sendinya enggak bisa gerak Karena dia apa Dia Sin Pernah dengar silah sin Ya Itu di morfologi tumbuhan Ada tuh ada sin Sin itu artinya apa Bersatu 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 Artinya Nempel Maksudnya gini Karena enggak ada ruang sama sekali Jadi si tulang ini enggak bisa gerak Ya mati Udah Ibaratnya udah di Lakban Kamu enggak bisa kemana-mana Udah di borgo Enggak bisa gerak Itu namanya sinartrosis Misalkan Adanya di mana Gini Di tulang bagian kepala Di tengkorak Ini kan tulangnya banyak ya Ada frontal Parietal Temporal Tapi mereka kan gabung Ibarat kayak di lem aja gitu Enggak ada pergerakan Memang enggak ada rongganya Itu contoh dari sinartrosis Oke Kemudian Ada apiartrosis Bisa gerak Tapi cuma dikit Mengasihkan pergerakan sedikit Kenapa? Ya karena rongga yang ada juga Cuma dikit Misalkan di mana Misalkan pada tulang-tulang Di antara Ruas-ruas tulang belakang Itu kan adanya Rongga dikit ya kan Rongga dikit itu Yang memungkinkan terjadinya pergerakan pada tulang belakang kita Sementara kalau diartrosis Nah diartrosis ini apa? Tanda tanya Kira-kira apa? Kalian bisa menembakkan Kalau sinartrosis ini Kalau enggak ada rongganya Ampiartrosis itu sedikit Maka diartrosis berarti rongganya Besar gitu ya Sehingga diartrosis ini dikenal sebagai Sendi bebas Sendi yang pergerakannya bebas Bisa bergerak banyak Seperti sebelum ke diartrosis Ini contoh dari Sinartrosis Sinartrosis ini Sebenarnya kalau bisa dibagi dua kategori lagi Ada sinartrosis sinfibrosis Ini contohnya pada sutura Sutura ini hubungan antara Tulang sendi pada tulang kepala Disebutnya sebagai sutura Sutura pada bagian frontal dengan parietal Tapi ada juga sinartrosis Jenis sinkondrosis Jadi ada sinfibrosis Ada sinkondrosis Dua-duanya sinartrosis Sama-sama enggak bisa gerak Loh, kayaknya ini gambarnya ke tulang belakang Kira-kira maksudnya apa? Nah, lihat ya Tulang sedikit fokus Ini satu ruas tulang belakang Ini juga satu ruas tulang belakang Dari satu tulang belakang Dengan tulang belakang lain Ada sedikit ronggan Rongganya sedikit Berarti namanya adalah Ampiartrosis Tapi Nih, disini Ada tulang belakang juga berhubungan Dengan apa ini? Dengan bagian Sesama tulang belakang lagi ya Jadi ada tulang belakang yang kecilnya Dan juga ini ada hubungannya dengan Bagian rusuk ya Bagian rusuk Ini nempel tulang juga Enggak ada pergerakannya disini Enggak ada rongga sama sekali Sehingga disebutnya sinartrosis Tapi sinartrosisnya gini Sinkondrosis Karena apa namanya Ada rawannya lah Tulang rawan gitu ya Oke Next Berikutnya adalah diartrosis Atau sendi gerak Sendi disebut Sendi lain Sendi lain lagi Nama lain dari sendinya adalah Sendi sinovia Kenapa demikian? Nanti kalian akan temukan jawabannya Oke, diartrosis ini Kenapa disebut sendi bebas? Karena memang ruang pergerakannya besar Jadi cukup bebas untuk pergerakannya Nah, pada sendi sinartrosis Ekosinartrosis Pada sendi sinovia Ini ada beberapa bagian Ada membran sinovia Membrannya Pemukusnya ya Berarti Perannya ini untuk Mensekresikan cairan sinovia Cairan pelumas Jadi ada cairan sinovia Kemudian ada ligamen Ligamen ini perannya untuk Mengikat Jadi kalau misalnya ada tulang Ada tulang Diikat lah Pengikatnya adalah ligamen Biar posisi tulangnya tetap disitu Sehingga kalau ligamennya robek Talinya robek Itu si tulang bisa bergeser Kita sebutnya sebagai apa? Dislokasi Gitu ya Jadi ligamennya kalau rusak Atau pecah gitu ya Itu berarti bisa menyebabkan tulangnya Berubah posisi Nah ini dia Jadi kalau misalkan ini adalah Satu tulang Kemudian ini tulang lainnya Ada penghubungnya ya Ini oleh sendi Ini oleh sendi Sendinya rongganya agak besar Berarti masuknya diartrosis Nah pada bagian sendi diartrosis Atau sendi sinovia Itu dibungkus oleh membran Membran sinovia Membran sinovia ini Yang bisa mensekresikan cairan pelumas Kedalam rongga sinovia Jadi kalau misalkan Ini yang warna hijau kira-kira apa ini? Yang hijau ini adalah Si tulang rawan ya Si kartilago nih Kartilago Tadi kan saya jelaskan bahwa Di ujung-ujung epifisis Ini masih disediakan Atau disisakan kartilago Untuk mencegah Supaya nanti kalau berhubungan dengan tulang Tulang lainnya lagi tidak bergesekan Sudah langsung bergesekan Jadi langsung Ada pelindungnya lah ibaratnya Seperti itu Oke Nah yang disebut ligamen ini Ligamen ini yang mengikat Satu tulang dengan tulang lain Supaya apa? Supaya posisinya top disini Gak pindah posisi Andai kata ligamennya karena Kecelakan atau apa Ini rusak Robet gitu ya Tulangnya bisa bergeser Oke Nah macam sedi diartrosis Sepertinya ini Sudah sangat familiar sekali Sebetulnya kalian mengenal tentang diartrosis Ada sendi geser Ya sendi gliding Pergerakannya cuma pergeseran antar tulang Jadi ketika kalian menggerakkan Ini tangan Telapak tangan ya Maksudnya telapak tangan Harpal Eh telapak tangan Apa namanya Pergelangan tangan Pergelangan tangan Ini bisa menghasilkan sedikit pergerakan Namanya sendi geser Ya geraknya Kenapa disebut sedikit Cuma ngegeser-geser aja Itu ya Tulang-tulangnya bisa bergeser kan Kemudian Ada sendi engsel Sendi engsel Kalau engsel biasanya pergerakannya Kalau nggak lurus dengkok Flexi ekstensi Misalkan di mana Oke kalian bisa melurus dengkokan Ini kan Jadi kalian Iya Ini Ini engsel Mana lagi Oh pasti Udah sering banget kan Pasti disini kan Ya Ini sendi engsel Dimana lagi Di Lutut Iya kan Tulang Deket lutat Eh lutat lagi lutut Dari bagian femur Ke tibia fibula Itu juga Sendi engsel Oke Next Sendi putar Sendi putar ini Berarti pergerakannya rotasi Misalkan apa Misalkan di bagian sendi leher Sendi leher ini Sendi putarnya itu Ketika kalian misalkan Menggelengkan kepala Menggelengkan kepala Ini ada satu tulang Kemudian ada tulang lagi Nah Si tulang leher ini Tulang apa namanya Tulang atlas Ya Ini memutari Tulang lainnya Tulang Tulang Aksis Jadi Pergerakannya rotasi Sehingga disebutnya tulang putar Ada lagi dimana kira-kira Di sikut loh Sikut bukan yang tadi Engsel Ya kalau sendi engsel itu Ketika Tulangnya Fleksi ekstensi Tapi kalian juga bisa Menggerakkan si tangan ini Ini kalau misalkan Diluruskan kayak gini Kalian bisa gerak muter Ya sikutnya muter Bukan muter gini ya Bukan Gini gini Muter Ya kalian luruskan tangannya Terus digerak-gerak Itu kan bisa muter Nah itu sendi putar juga Oke Lalu ada sendi ellipse Kalau sendi ellipse Juga fleksi ekstensi Tapi misalkan pada ini Kalau yang suka bawa motor Ini pergerangan tangannya Kan bisa fleksi ekstensi ya Ya kan Bisa lurus Naik turun Naik turun Itu ada sendi ellipse Atau pada ini Jari-jari Jari di ujungnya ya Kayak misalkan di Paling bawah Ibu jari Ibu jari Sorry apa Telunjuk Lalu Jari tengah Jari manis Jari manisnya ada cincinnya gak Iya Baper jangan ya Oke Ini pun sama Ini kalau misalnya Tahiat itu kan suka ada yang digerakin gini ya Nah itu sendi ellipse Tapi kalau Tulang yang atasnya Yang bisa Nah naik-naik kayak gini Ini adalah sendi engsel Bawahnya adalah ellipse Ya Tapi kalau di ibu jari Ini bukan sendi ellipse Sendi apa kira-kira Kalau di ibu jari Nah ini dia Sendi Sedel Atau pelana Ya kalau sendi pelana Ini ketika Si ibu jari Mendekati Jari-jari yang lain Misalkan mendekati telunjuk Nih Ini Kan gak ada jari lain Selain ibu jari yang bisa Mendekati ke telunjuk Iya kan Nah Ketika si ibu jari Mendekati telunjuk Ini namanya Sendi pelana Ya coba aja kalian nih Jari manis Jari yang Kelingking Bisa mendekati ketelunjuk Dan gak berhadapan Ya kan Gak bisa berhadapan Karena gak ada sendi pelana Yang ada sendi pelana disini Nah di ibu jari Ya Oke berikutnya Sendi peluru Ini sendi yang paling Bebas Geraknya bisa kemanapun Disebutnya Ball and socket Kayak mangkok Dengan Ibaratnya apa ya Mangkok dengan Bola Ibaratnya gitu ya Bisa gerak kemana aja Atas Bawah Kiri Kanan Muter Juga bisa Itu adalah sendi peluru Ya contohnya disini kan Gelang bahu Satu lagi apa Misalkan Gelang panggul Ya walaupun kita tuh Gak terlatih Makanya gelang panggulnya Gak bisa kayak gelang bahu Tapi kalau beberapa orang yang memang Apa ya Dibiasakan Atau terbiasa Melenturkan tubuh Itu ya Si bagian Gelang panggulnya bisa Diputar Kayak boneka Barbie Diputar gitu Ini juga bisa Oke Nah ini Coba kita telusuri Yang tangan aja dulu Oke berarti disini Di gelang Bahu Ini ada sendi peluru Kan sendi peluru Lalu ke bagian Tengah sini Ke bawah Turun Disini ada sendi engsel Ya kan Begitupun juga ada sendi Putar Nah di bagian leher Di leher ini juga Ini kan peluru nih Di lehernya juga tadi Ada sendi Putar Turun ke bawah Ini ke bagian Pergelangan tangan Ya pergelangan tangan Ini bisa ada sendi Elips Bisa juga ada sendi Geser Ya kan Kalau di ibu jari Di ibu jari Ini adalah sendi pelana Kalau di jari-jari yang lain Bisa sendi Elips Bisa juga sendi Engsel Gitu ya Oke sekarang Kalau di bawah Berarti di gelang Panggulnya ini Bisa sendi Peluru Lalu disininya Bisa sendi Engsel Disini bisa sendi apa Sendi Elips Ya kan Flexi ekstensi Di bagian Pergelangan kaki Nah ini dia Ini sendi peluru Pada bagian Apa nih Gelang panggul Ya bentuknya Seperti ini Ada ball And socket Ada bolanya Sama ada Kayak mangkoknya Kalau sendi putar Tadi bisa di bagian Leher Ya sendi putar Atau di bagian Tadi Sikut Ya antara Langan atas Sama Hasta dan pengumpil Jadi disini Juga bisa ada Sendi putar Jadi muter-muter Oke Berikutnya ini adalah Sendi pelana Sendi pelana Di ibu jari Misalkan ketika Mendekati Telujuk Masya Allah Oke lalu ada Sendi pengsel Bisa disikut Bisa dilutut Bisa juga di jari-jari Oke ini sama saja Ini juga sama ya Ini pun sama Ini ball and socket Sendi peluru Ini sendi Putar Karena gambarnya gini ya Berarti sendinya sendi putar Kalau gambarnya Seperti ini Berarti sendi Engsel Oke Ini adalah sendi Pelana Jadi kayak Sandal kuda ya Ini disebutnya Sendi pelana Oke Ini sekarang Kelainan klinik Pada bagian tulang Dan juga Sendi Oke Yang pertama ada Riketsia Riketsia ini adalah penyakit Defisiensi Defisiensi berarti Kurang vitamin D Pada anak-anak Kenapa bisa seperti itu Riketsia itu cirinya Si matriks tulangnya lunak Kalau matriks tulang lunak Berarti dia kurang apa Sebetulnya Kurang kalsium Hubungannya sama vitamin D apa Kurang vitamin D Tapi Menyebabkan Si matriks tulangnya itu Lunak Sehingga Si kakinya itu Enggak lurus Bisa jadi X Bisa jadi O Yang Riketsia kan suka ada ya Yang kakinya X Atau kakinya Kakinya X Atau kakinya O Itu disebutnya Riketsia Kenapa vitamin D Bisa menyebabkan Kurang kalsium Sebetulnya mungkin Asupan kalsiumnya itu bagus Tapi Karena vitamin D Mengalami defisiensi Dan vitamin D Ini penting sekali Untuk membantu Penyerapan kalsium Kalsium yang sudah Dikonsumsi Masuk ke saluran pencanaan Di usus Seharusnya diserapkan Untuk penyerapan Si kalsium tadi Itu butuh vitamin D Kalau vitamin D Kurang berarti Kalsiumnya Enggak bisa terserap Enggak bisa terserap Ke darah Dan enggak bisa Didepositkan ke Tulang Tulangnya Matriksnya lunak Dan mudah membengkok Kemudian ada Osteoporosis Kalau osteoporosis Berarti penurunan Aduh ini laptop saya Agak bermasalah Osteoporosis ini Penurunan masa tulang Masa tulang Sehingga ya Jaringan tulangnya ini Mudah Lapuh gitu Kayak kemakan gitu Bolong-bolong Kayak dimakan rayap Kemudian ada visura Visura ini Retak tulang Tulangnya cuma retak Jadi kalau misalkan Ada kecelakaan Cuma lagi ya Retak tulang itu Enggak cuma-cuma Sebetulnya Oke Jadi kalau misalkan Ada kecelakaan Insiden benturan Atau apapun Bisa menyebabkan Tulangnya retak Oke ini contoh Yang rikat sih ya Jadi harusnya lurus Tapi karena matriksnya Apa namanya Lonek Jadi bisa mudah Membengkok Ini membentuk Kaki O Oke Kalau osteoporosis Ini misalkan Kita ambil Dari bagian Tulang Apa ini Bagian tulang Kolumna vertebralis Yang normal Kayak gini kan Matriks tulangnya Kokoh gitu ya Tapi kalau yang udah Osteoporosis Jadi kayak gini Misalkan tulang Dari bagian femur Kalau yang normal Matriksnya Seperti ini Kalau yang osteoporosis Bolong-bolongnya Lumayan Oke Next Berikutnya ada Patah tulang Kalau patah tulang Disebutnya Fraktur Kalau retak Visura Kalau patah Fraktur Nah ini dia Kalau misalkan Patah tulang ini Pasti benturannya Lebih kuat Daripada Fraktur tadi ya Tergantung Tulangnya itu Apakah masih di dalam Atau keluar dari Kulit Kalau misalkan Keluar dari Permukaan kulit Kita sebutnya Sebagai patah tulang Terbuka Tapi kalau misalkan Patah tulangnya Masih di dalam Kita sebutnya Patah tulang Tertutup Lalu ada Osteomielitis Kalau osteomielitis Ini biasanya Ini biasanya Yang akhirnya Ites-ites itu Ada infeksi ya Infeksi yang menyerang Jaringan tulang Karena ada Gangguan dari Mikroorganisme Terutama ini Gini Stapilococcus Ada juga Nekrosis Nekrosis ini Sebetulnya Kerusakan jaringan Ya Kalau kerusakan jaringan tulang Ya nekrosis tulang Biasanya Yang rusak itu Pasti pemungkusnya dulu Itu Periosteum tulangnya Biasanya ya Oke Nah ini yang Fraktur Ini fraktur Terbuka Kalau misalkan jaringan ini Ini adalah fraktur Tertutup Jadi masih kulitnya Nggak kenapa Kenapa Oke Kita percepat aja ya Nah ini Osteomielitis Jadi ada bagian Tulang Jaringan tulangnya Mengalami infeksi Karena Apa namanya Bacteri Stapilococcus Ya apa sih Rasanya sakit lah ya Kalau ada infeksi disini Bisa jadi ada Pembengkakan Oke Nah ini Yang sering Digaung-gaungkan Berkaitan sama Tulang KLS Kivosis Lordosis Koliosis Kalau kivosis Kayak aki-aki Kayak kakek-kakek Kalau kakek-kakek kan Bumpuk sini ya Bumpuk sini Artinya Si tulangnya itu Kedepan Apa kebelakang Kebelakang Tulangnya melengkung kebelakang Badannya yang ke depan Kebalikannya dengan Lordosis Kalau Lordosis Nah ini Badannya yang maju Ya sementara Eh badannya yang maju Apa istilahnya Tulangnya melengkung ke depan Betul ya Berikutnya Skoliosis Berarti kayak huruf S Ya biasanya ini kan Karena pengaruh Apa ya Pola duduk yang salah Biasanya Walaupun tidak selalu seperti itu Yang Lordosis misalkan Kayak Ibu hamil Itu bisa potensi Memacu Lordosis Sebetulnya Oke Ada artritis Ya artritis Ini ada peradangan Sendi 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 Mengalami peradangan Ya kembali lagi Ini Kalau ada tis-tisan Tadi ada infeksi ya Ada infeksi mikroorganisme Ya atau mungkin Ada deposit asam urat Yang terlalu banyak disitu Sehingga Menyebabkan Sendi Meradang Atau juga ada Dislokasi Dislokasi Berarti bukan pada lokasinya Siapa yang bisa pindah lokasi Itu tulang Jadi kalau tadi saya sebutkan Ligamen ini yang mengikat tulang Kalau ligamennya misalkan robek Si tulangnya bisa mengalami dislokasi Atau pindah lokasi Sehingga lokasinya harus dikembalikan lagi Gitu ya Oke Ini yang Kivosis Tulang belakangnya Tulangnya terlalu melangkung ke belakang Ini berarti yang Skoliosis Ini yang lordosis Si tulangnya ke depan Oke ini Ini bandingkan normal sama yang lordosis Oke Lalu ini contoh dari artritis Radang sendi Ini misalkan Sendi sinovia yang ada di bagian Lututnya normal Kalau ini yang mengalami artritis Atau peradangan Bisa karena infeksi mikroorganisme Bisa juga ya Karena deposit asam urat yang beribu Kalau dilihat Di bagian sendi sinovianya Ini ada Inflamasi Ada peradangan Oke Sekarang kita masuk ke bagian terakhir Yaitu Otot Karena bicara tentang otot Berarti kita pun harus ngotot ya Belajarnya Paksain dulu Kalian juga paksain Masih nyimak Kita juga Memaksakan Untuk Menyajikan Untuk mempresentasikan Oke Masih semangat ya Amin Sip Nah yang akan saya bahas itu Berkaitan dengan otot lurik saja Karena kan bicaranya tentang pergerakan ya Jadi Saya bahas tentang otot lurik Nah ini dia Ada selayang Pandang kakak Nah ini saya sebutkan gini Otot skelet Skelet itu kan nempel ke tulang Tentu ada bagian dari tulang Yang menjadi tempat melekatnya si otot Jadi otot skelet melekat pada tulang melalui tendon Ya jadi Ujung otot tempat nempel ke tulang Atau bagian otot yang nempel ke tulang itu adalah tendon Nanti akan melewati satu sendi Ya kan Pastilah Pastilah Kalau ototnya berkontraksi Maka tulang akan ikut bergerak Mengitari sendi tersebut Ya Oke Biasanya Satu otot ini hanya punya satu aksi tertentu Untuk menggerakkan bagian tertentu Tuh Jadi kalau misalkan Apa namanya Otot Bicep kontraksi Geraknya apa Flexi apa ekstensi Ayo Nanti kita cari tahu ya Atau diingatkan lagi Karena kalau tahu Sudah pernah tahu sebetulnya saya yakin Oke Nanti kerjasama semua otot Sebagai suatu sistem Ini akan menghasilkan suatu pergerakan tubuh Yang terkoordinasi Ya kalian boleh menggambarkan Gerak terkoordinasi itu seperti apa Yang suka tiktokan itu gerakannya Yang dilakukan pasti terkoordinasi sendiri Ya kan Nah bicara tentang tendon Tendon itu tadi apa Ujung otot Tempat nempel ke tulang Nah jenisnya ada dua Ada origo Ada insert Sio Kalau origo Ini adalah tendon Yang melekat pada tulang Dan relatif gak bergerak Aduh maksudnya gimana Ini relatif gak bergerak Ya katanya tadi Yang namanya Apa otot itu alat gerak aktif Kok ada relatif gak bergerak Oke nanti diilustrasikan Lalu ada insertio Kebalikannya berarti Kalau insertio adalah tendon Yang melekat pada tulang Dan relatif bergerak Gitu ya Oke sekali lagi Origo itu tidak bergerak Insertio aktif bergerak Atau relatif bergerak Origo Diam Jadi origo gak bergerak Oke Nah kita buat analogi sekarang Kita analogi Siapa tau sekarang kalian lagi nyimaknya di kamar Atau di tengah rumah Atau dimanapun Yang jelas kalian tau jendela lah ya Jendela dorong Ya kan kalian kalau pagi-pagi Biar dapat udara masuk Kan jendelanya didorong ya kan Didorong Kemudian ditahan Entah itu pakai kayu Atau pakai besi tempat penahannya Nah kita buat analogi disitu Oke sekarang bayangkan Jendela dorong Yang sedang terbuka Kalian buka nih Yang namanya jendela dorong itu kan ada kusennya Ya kan Yang didorong itu kusen ya gak Eh kusen Apa jendelanya Kusennya kan ininya kan Kusennya itu Yang diemnya itu kan jendelanya Frame-nya jendela itu kan si kusennya Ya tau Kusennya Kemudian ada jendela dorong Nah jendelanya Daun jendela Dengan kusen Itu kan nempel Ya tau Yang nempelnya Atau penghubungnya Kita sebutnya sebagai apa Biasanya nyebutnya engsel ya tau Nah Jadi kalau kita analogikan Si kusen Ya tau Lalu ada Apa namanya Daun jendela Itu adalah tulang Ada dua tulang Satu tulangnya adalah kusen Satunya lagi adalah daun jendela Nah si engselnya berarti apa Hubungan antar tulang Penghubungan antar tulang adalah Sendih Itu adalah sendih Ya Nah Kenapa jendelanya bisa didorong Ya pasti ada yang mendorong Ya kan Kalau gak didorong sama kalian Atau gak didorong sama besinya Itu Gak akan kebuka Gak akan gerak Ya Misalnya kalian pasang besi Atau pasang per Atau apapun lah Misalkan pasang per Atau besi Tentunya si besinya itu Ada yang nempel ke kusen Ada yang nempel ke daun Jendelanya Ya tau Kalau nempel kayak gitu Ditahan Jadi ada ujung Jadi ada ujung Dari Besi Atau ujung dari per Yang nempel ke daun jendela Ada juga yang nempel ke kusen Ya Ujung tadi Tadi si per tadi Atau si besi Untuk penyangga tadi itu Adalah otot Jadi ada ujung otot Yang nempel ke kusen Ada ujung otot Yang nempel ke Jendela Ada ujung otot Yang nempel ke satu tulang Dengan tulang lain Kira-kira Ujung otot mana Yang relatif bergerak Apakah yang nempel ke kusen Atau yang nempel ke jendela Yang bisa didorong mana Kusennya kah Atau jendelanya kah Ya pasti Jendelanya Sehingga Ujung per yang nempel ke kusen Itu yang relatif tidak bergerak Kita sebut origo Kalau ujung kusen yang Ujung kusen Ujung per Yang nempel ke Jendela Itu yang bisa digerakkan Berarti dia disebutnya sebagai Inser Sio Gitu ya Ya kurang lebih bisa faham Bisa kebayang Kalau maksudnya Arahnya seperti itu Oke Nah berikutnya Ada istilah Otot agonis Otot antagonis Dan sinergis Oke pemeran sini Otot antagonis ya Oke pasukannya Ikatan cinta mana Ada antagonis Siapa yang antagonis Bukan Elsa ya Kalau disini Oke kita bicara lagi Tentang otot Jadi kalau otot agonis Otot agonis itu adalah Otot yang diharapkan Melakukan gerak tertentu Lalu kalau antagonis Antagonis ini Yang melakukan gerakan Berlawanan dengan Agonis Lalu ada otot sinergis Kalau sinergis itu Otot yang membantu Gerakan agonis Yang misal Kayak gimana sih Oke kita telusuri Misalkan kalian Sedang melakukan gerak Fleksi Fleksi itu yang seperti apa Lurus apa bengkok Nah ini Kalau yang pernah dengan iklan Iklan kayak gini Telkom fleksi Fleksi Telkom Telkom fleksi Jadi kalau misalkan bengkok adalah Fleksi Gitu Fleksi Berarti membengkokan Membengkokan tangan Karena lagi Membengkokan seperti ini Otot manakah Yang melakukan aksi Untuk membengkokan Yang kontraksi itu Bicep apa trisep Oke Bicep kontraksi Bicep kontraksi ketika Fleksi Jadi Si bicep ini Yang berperan Pegang aja Keras kan Berarti dia dari kontraksi Bicep ini disebut sebagai Otot agonis Karena dia Otot yang diharapkan Untuk melakukan Suatu pergerakan fleksi Untuk membengkok Inilah otot agonisnya Yang antagonis Yang berlawanan Berarti Yang sedang relaksasi Itu otot trisep Trisepnya relaksasi Lalu yang sinergis Yang mana Kalau kalian kayak gini Tanpa ada Misalkan ada otot Deltoid atau pectoralis Mayor disini Si otot disini Juga ikut kontraksi Dia membantu Si bicep Supaya Fleksinya Lancar Disini Ada otot yang Ikut berperan juga Membantu Kerja dari Bicep Begitu Oke Nah sekarang Kalau lagi melurus kan Lagi ekstensi Kalian Tentukan sendiri Mana agonis Mana antagonis Mana sinergis Oke Kita lanjut Nah Ini bicara tentang Gerakan yang sinergis Dan gerakan antagonis Jadi Biasanya Gerakan otot-otot itu Ada yang saling mendukung Ada yang saling berlawanan Ya Kayak kalian Kayak saya juga Kayak semuanya deh Pokoknya Sometimes Saling mendukung Sometimes Ada di posisi Oposisi gitu ya Berlawanan Gerakan juga sama Oke Gerak sinergis Berarti ini Kalau ada sekelompok otot Sekelompok otot Yang Berelaksasi bareng-bareng Berkontraksi bareng-bareng Misal Kalau kalian Tarik nafas nih Coba Boleh deh Kayaknya tarik nafas dulu Yang lama gitu ya Istirahat dulu Oke Kita tarik nafas Nah Ketika kalian tarik nafas Apakah hanya Otot penafasan saja Yang berkontraksi Dan relaksasi Ini ikut keangkat kan Ya kan Otot di leher juga Ikut keangkat Bersama-sama dengan Otot antar tulang rusuk Otot diafragma Jadi itu mereka Bertiga Ya otot leher Misalkan otot diafragma Otot tulang rusuk Ini melakukan gerakan Sinergis Ya sama-sama Kontraksi bareng Relaksasi bareng Begitu Nah ada juga gerakan Antagonis Biasanya kalian lebih mengenal Antagonis ya Antagonis itu biasanya Lebih dikenal Makanya jadi orang Antagonis aja Hehehe Enggak deh Oke Nah Kalau antagonis Berarti prinsipnya berlawanan Kalau yang satu kontraksi Yang satunya lagi Relaksasi Ya Atau sebaliknya Oke Makanya ada gerakan Fleksi ekstensi Jadi fleksi Antagonis dengan ekstensi Kerja bisep Antagonis dengan Trisep Ya tadi Yang memikulkan apa Fleksi Telkom fleksi Lurusnya ekstensi XL ingat aja Ekstensi lurus Fleksi Berarti yang membengkok Lalu ada Abduksi Adduksi Kalau abduksi Jauh Jauh Adduksi Misalkan nih tangan nih Nih tubuhnya sebagai sumbu Tangannya dijauhkan Berarti dia gerakannya adalah Abduksi Dideketan lagi Adduksi Aduh Dekat Adduksi Oke berikutnya ada Supi nasi dan pronasi Kalau saya bisa ingatnya Si supi minta nasi Berarti kalau supi itu Minta nasi Gak mungkin nutupkan Tangan telapak tangannya Pasti minta tuh kayak gini Jadi Membuka supi nasi Nutup pronasi Atau depresi Elevasi Orang depresi Kayak kita praktekan Depresi bareng-bareng Segini kan ya Dunduk depresi Biasanya turun Elevasi naik Oke Elevator Lift gitu ya Naik ke atas Depresi Elevasi Lalu ada juga Protraksi-retraksi Protraksi dorong ke depan Retraksi tarik Kayak misalkan Rahang bawah Mandi bola Ini Protraksi-retraksi Lalu juga Inversi-eversi Biasanya ini terjadinya Pada telapak kaki Jadi bisa dimiringkan Ke bagian dalam Itu inversi Praktekan aja Miring ke dalam Itu inversi Balikin lagi Miring keluar Eversi Jadi itu beberapa Gerak antagonis Nah ini Berikutnya Mulai masuk ke Ya sedikit Review sih Gak tau apakah di SPH Ini dibahas Atau enggak ya Syukur Alhamdulillah Kalau dibahas Artinya Saya tidak perlu banyak Menjelaskan Ini misalkan Otot Satu berkas otot Ya penampang Sebundel gitu Sebundel otot Yang nempel ke tulang Ini otot skelet Yang nempel ke tulang Lalu tempat Nempelnya Ujung ototnya adalah Tendon ya kan Nah si otot-otot ini Kalau misalkan kita Pretelnya di dalamnya Sebelum ke dalamnya Ini ada pembungkusnya Namanya adalah Epimisium Ya epimisium Kemudian sebelah Dalamnya lagi Dari epimisium Ada peri Perimisium Lalu Bagian dalamnya Ini yang disebut Sebagai Endomisium Ya jadi Epimisium Perimisium Epi Peri Endomisium Ya bagian dalam ini Endomisium Eh salah Oke Nah lalu kita ambil nih Satu bagian ini Ya sebuletan ini Kita sebutnya sebagai Fasikulus Atau Di sini Fasikel Fasikulus Satu fasikulus Di dalam satu fasikulus Ada yang bulat-bulat lagi kan Bulat-bulat lagi Ini adalah Muscle fiber Atau Serat otot Serabut otot Oke Berarti ini udah sampai Muscle fiber ya Kita perbesar Muscle fibernya nanti Oke Ini dia Si muscle fiber tadi ya Muscle fiber Kalau misalkan kalian lihat Di muscle fiber Di muscle fiber ini Ada yang gelap-gelap nih Bisa kelihatan gelap-gelap Ini adalah fiber Atau filament yang tebal Ya Oke ini Sini nih Ini filament yang Tebal Jadi kalau kalian lihat Selang-seling tuh Tebal Yang ini yang merah Yang merah berarti tebal Yang putihnya Tipis Tebal Tipis Tebal Tipis Tebal Tipis Oke Nah Nih Sekarang kita Berkenalan dengan Filamen otot Sepertinya ini mungkin Pernah Bukan pernah sih Pasti udah pernah dibahas Di Struktur hewan Jadi untuk Niofibril Atau Apa istilahnya Serabut otot Kita bagi Jadi dua kategori Ada yang tipis Ada yang tebal Yang tipis itu Tin ya Tin itu kan tipis Jadi aktin Kita sebutnya Kemudian yang tebal Adalah myosin Oke Ada aktin Ada myosin Nah si aktin Ini dua-duanya protein loh ya Myosin Protein Aktin juga sama Myosin kok Eh Isinya protein Itu sebetulnya penyusunnya Nah aktin ini Disusun oleh Dia punya Bukan disusun sebetulnya Dia punya Dua jenis protein Yang nanti akan sangat Berperan sekali Dalam pergerakan Ada yang disebut dengan Troponin Sama tropomiosin Oke Ada troponin Ada tropomiosin Segitu dulu ya Aktin ada troponin Tropomiosin Kemudian Kalau yang myosin Dia punya Kepala myosin Ya nanti ada istilahnya Kepala myosin Yang ujungnya Itu kita sebut Crossbridge Bisa membentuk Jembatan silah Ini disebutnya Crossbridge Jadi crossbridge Ini adalah Bagian dari Myofilamen tebal Atau bagian dari Myosin Yang menonjol Menonjol kemana? Menonjol keluar Keluar itu menuju siapa? Menuju aktin Kenapa ke aktin? Karena di aktin Disitulah ada reseptor Untuk si kepala myosin Untuk si Crossbridge tadi Ada reseptor crossbridge Jadi Supaya Otot kita bisa bergerak Maka si crossbridge Atau si myofilamen tebal Tadi Ujungnya Harus berikatan dengan Reseptor yang ada di Aktin Kalau mereka sudah Berhubungan Maka bisa terjadi Kontraksi Prinsip kontraksi Seperti itu Tapi kalau ada kontraksi Berarti ada relaksasi Ya nanti dijelaskan Oke sekarang Balik lagi ke Troponin sama tropomiosin Ternyata Yang mengatur Bisa kontraksi relaksasi itu Tadi kan ada reseptornya ya Reseptor dari crossbridge Ini ketika dia relaksasi Otot itu relaksasi Relaksasi itu terjadi ketika Si reseptor crossbridge Itu ditutupi oleh Tropomiosin Jadi tropomiosin ini bisa Nutup reseptor Bisa keangkat Bisa nutup Bisa keangkat Bisa nutup Bisa keangkat Ya Nah keangkatnya oleh siapa Bantu ngangkatnya Ngangkat atau ngebuka si reseptornya Ini nanti Dibantu oleh kalsium Jadi kalsium Jadi kalsium juga sangat penting Untuk pergerakan Jadi kalau misalkan yang agak suka Aduh Geraknya agak Kaku Mungkin aja Itu bisa karena defisiensi kalsium Atau asupan kalsium Sebetulnya sudah cukup Mungkin saja Bisa vitamin D Yang kurang Karena kan tadi penyerapan kalsium Itu dibantu oleh vitamin D Oke balik lagi ke kalsium Jadi kalsium ini Bisa membantu Membuka si reseptor crossbridge Yang ditutupi oleh Tropomiosin Kalau dia berikatan dengan Troponin Jadi troponin ini Nanti bisa berikatan dengan Kalsium Oke Kita lihat ilustrasinya Nah ini dia Oke Yang warna pink Ini adalah Miofilament tebal Atau Miosin Dia punya Ujung-ujung Bukan ujungnya sih Bagian dari Miosin ya Ini yang menebal Kepala Miosin Si crossbridge tadi Yang bisa berikatan dengan Reseptor Yang ada pada Warna hijau Warna hijau ini adalah siapa? Adalah Aktin Ya ini yang kelihatan Kayak garis Ini yang warna Putih Ya ini adalah si reseptornya Tadi aktin Dia punya dua protein ya Yang pertama ada Troponin Ada juga Tropomiosin Nah yang warna Biru ini adalah Tropomiosin Yang kayak bentuk Luff Lope-lope ya Ini yang Berikatan Atau nempel di Bagian si Tropomiosin Ini adalah Troponin Jadi Keberadaan Troponin Tropomiosin Ini juga Berkontribusi dalam Mengatur Kontraksi relaksasi Kalau si Kepala Miosinnya Dalam kondisi Tidak berikatan Ini kan Tidak berikatan Tidak berikatan Dengan si reseptor Berarti ini Kondisinya sedang Relaksasi Gak bergerak Oke kita lihat Gambar berikutnya Oke sebelum Kesana ya Ini sedikit Gambaran Jadi yang tadi Di bagian si Miofibril Yang ini ya Miofibril Yang gelap terang Gelap terang tadi Kalau lebih diperjelas Itu skemanya Kayak gini Ini gelap terang Gelap terang Selang seling Oke Nah disini Kalian bisa menemukan Beberapa zonasi Beberapa wilayah Ini Ini ya Ini bagian yang terangnya Kalau daerah Yang hanya ditempati oleh Siapa ini Aktin Yang tipis ini Ini disebutnya Sebagai Garis z Ini juga garis z Jadi dari yang terang Ke yang terang lagi Kita sebutnya sebagai Garis z Ini garis z Ini garis z Dari satu garis z Ke garis z lain Kita sebut sebagai Sarkomer Jadi satu sarkomer itu Dari satu garis z Ke garis z yang lain Ya Oke Kemudian yang tebal ini Yang tebal ini Yang tebal ini adalah si Apa Miosin Atau miofilamen tebal Oke Ini sebetulnya Si aktin ini Gak cuma disini aja ya Aktin juga kesini nih ada Ini makanya kelihatan kan ada Gelap hitam Gelap hitam lagi Gelap terang Gelap terang Di sini juga ada si Aktinnya Oke Tapi prinsipnya Kalau selama ada Miosin Ya selama ada Miosin Ini disebutnya Sebagai Pita A Ini pita Ini pita Oke Kalau yang tadi Yang si garis z tadi ya Ini Hanya diisi oleh aktin aja Kita sebutnya Pita Isotropic Pita terang Ini Anisotropic Jadi ini sekali lagi Ini adalah daerah Anisotropic Yang ini berarti Daerah isotropic Bisa diikuti sampe sini ya Ingat ya Aktin bukan disini saja Tapi aktin juga kesini Kalau mau lebih jelas lagi Lihat gambarnya Yang warna Silver ini adalah aktin Yang warna coklat ini Adalah Miosin Jadi ada daerah Yang hanya diisi oleh aktin aja Kita sebutnya adalah Pita I Dimana disitu ada garis z Kemudian Ada Daerah yang ada Miosinnya Kalau yang ada Miosinnya Kita sebut Pita A Pita gelap Amisotropic Nah di daerah Pita A Ada bagian tengah Yang hanya diisi oleh Miosin saja Kalian lihat dari atas ke bawah ya Ini kan isinya Miosin aja ya Nah Ini Miosin aja nih Ini disebutnya sebagai Zona H Ya Zona H Ini nih Zona H Daerah Gelap Tidak ada aktinnya Cuma Miosin aja Oke Kemudian lihat di Miosin Ini ada bagian Kepala-kepala Miosin Ya Crossbit-crossbit yang keluar Mau berikatan dengan si aktin ya kan Ini nempel ke aktin Kalau dipet besar kayak gini Berarti ini adalah Miosin Yang mencuat-cuat keluar Ya ini si kepala Miosin tadi Si crossbridge Nanti kalau Mau Kontraksi Dia harus berikatan dengan reseptur yang ada di aktin Ini ya Berarti kalau dia nempel Ini ceritanya sedang kontraksi Oke Lanjut lagi ke sini Ini sama aja ya Ini juga tadi Yang saya secara Secara Tidak langsung saya jelaskan Anisotropik Ini kalau pita yang ditempati oleh Yang ada Miosinnya Pokoknya ada Miosin Berarti ini ada Anisotropik Kita ya Kalau yang isotropik Hanya aktin aja Kalau zona H Hanya Miosin saja Ya Jadi zona H ini adalah bagian dari pita A Yang isinya adalah Miosin saja Oke lalu ada garis M Garis M ini nih Disini kelihatannya Nah ini M lain Garis M ini penghubung antar Miosin Jadi satu Miosin dengan Miosin lain Dihubungkan oleh Garis M Kalau ada crossbridge Crossbridge ini adalah Bagian dari Miosin Atau kepala Miosin Yang mencuat ke aktin Menuju reseptornya tadi ya Oke Bicara tentang Kontraksi relaksasi otot Ini pakai teori sliding filament Oke Sekarang ini aja prinsipnya Biar kalian Tidak bingung dengan narasi Kita langsung saja ke Nah ini ya Kita langsung saja ke gambarnya Penjelasan Oke Kita bandingkan yang atas dengan yang bawah Yang atas ini adalah Miosin Miosin Kepalanya Kepala Miosinnya Ini tidak ber Ikatan dengan reseptor Kenapa ya Karena reseptornya aja masih ditutupi oleh tropomiosin Gimana dia bisa berikatan Sehingga kondisi ini adalah kondisi ketika relaksasi Nah sekarang kalau dari relaksasi mengkontraksi Maka yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan berarti harus ada yang menyingkap si tropomiosin ini Digeser gitu ya Digeser tropomiosinnya Biar reseptornya kebuka Nah yang membantu membuka itu adalah ion kalsium Jadi kalsium bisa berikatan dengan siapa ini? Yang love tadi Yang lope-lope Ini adalah troponin Jadi kalsium berikatan dengan troponin Ibaratnya kayak kunci sama gembok gitu ya Kalau kuncinya kalsiumnya udah datang Terk! Kebuka deh pintunya gitu ya Keangkat deh si tropomiosinnya Yang birunya ini keangkat Jadi ketika kalsium berikatan dengan troponin Ini akan menyingkap Atau menggeser si tropomiosin Sehingga ini reseptornya kelihatan Akhirnya si crossbridge ini bisa berikatan dengan reseptornya Berikatanlah Miosin dengan aktin Kalau Miosin dengan aktin sudah berikatan Berarti ini bisa saling bergeser Saling bergeser maksudnya apa? Balik ke sini ya Jadi Sewaktu otot berkontraksi Si crossbridge akan melekat pada reseptor yang ada di aktin Kalau kontraksi si crossbridgenya berikatan dengan reseptornya Kalian bayangkannya gini deh Ada dua pendayung dari arah kanan sama kiri Ini nih tangan saya kanan yang kiri Ini ada dua pendayung dari arah sini Jadi kalau misalkan si Apa namanya? Si Miosinnya Atau si crossbridgenya berikatan dengan aktin Maka ketika itu Energi akan dilepaskan Karena di sini akan ada peristiwa Menarik kayak mendayung gitu ya Mendayung dari dua arah yang berbeda Ini saling mendekat nih Ketengah Saling mendekat ya Saling mendekat ya Tiba-tiba kayak per Sebenarnya kan ukuran per itu sama aja Tapi kalau misalkan di deketin gini Gitu ya Di deketin Ini kan saling mendekat Tapi kan ukurannya sebetulnya sama Ya saling mendekat Apa yang terjadi? Ketika kontraksi Ya ketika saling mendekat Tadi kan lihat di ujung-ujungnya Kalian bayangkan Nah ini Ini ya Kalau misalkan terjadi reaksi mendayung tadi Kalau sudah berikatan kayak gini Maka apa yang terjadi ini Geraknya ke tengah loh Garis J dengan garis J Akan saling mendekat Ya kan? Garis J Garis J saling mendekat Garis J mendekat Zona H Karena ini ketekan overlapping gitu ya Zona H bisa hilang Zona H bisa hilang Gitu Ya Sehingga ketika kontraksi Ukuran dari otot itu akan lebih pendek Ya Oke Tapi prinsipnya Prinsipnya sebetulnya Gak ada pemendekan dari filament tadi Itu hanya saling bergeser aja Saling bergeser Dan kalaupun yang kelihatan Apa? Kayak bergeraknya itu Si aktinnya gitu ya Ya sepaket sih sebetulnya Intinya si miofilamennya itu saling bergeser Jadi kalau suka ada istilah Filamen aktinnya kah? Ata mioxinnya kah? Yang memendek gitu ya Sebetulnya Gak memendek kenyataannya itu Hanya saling bergeser saja Gitu ya Jadi Karena saling bergeser Jadi terlihatnya memendek Oke Nah sekarang kalau relaksasi Tadi kan kontraksi itu Syaratnya ada kalsium nih Kalsium dari sitoplasma Atau sitoplasma-nya otot Sarkoplasma Kalsium dari sarkoplasma kan dipompa tuh Dari pompa dipacu Sehingga masuk ke Apa namanya? Ke sel-sel otot Si CA-nya Berikatan lah dengan troponin Ya troponin bersama CA Mengangkat tropomiosin Resetornya terbuka Cross bridge Berikatan kan dengan resektor Jadi kontraksi Nah supaya kembali relaksasi Maka apa yang terjadi? CA-nya itu harus ditranspor balik Jadi ditranspor balik ke sitoplasma Atau ditranspor balik ke Sarkoplasma Ke retikulum sarkoplasma Jadi ditranspor balik Seperti itu Oke Kalau sudah ditranspor balik Ya nanti nutup lagi deh Si reseptornya Ketutup lagi sama si tropomiosin Oke Nah sekarang prinsipnya Energi dilepaskan ketika relaksasi Atau kontraksi? Jelas ketika kontraksi Kontraksi butuh energi Berarti pembentukan energi itu Terjadi ketika relaksasi Ya kan? Lagi istirahat ya Energi dihimpun ya toh? Oke Nah ketika relaksasi Ini cadangan energi Si glikogen Ini bisa dipecah jadi Lactacidogen Lalu lactacidogen Dipecah jadi asam laktat Plus glukosa Sumber energinya apa? Ya si glukosa ini ya Glukosa Ditambah dengan Oksigen jelas Jadi respirasinya Kalau ingat lagi ke fisiologi Berarti Keberadaan oksigen ini Memungkinkan terjadinya Respirasi aerob Ya kan? Respirasi aerob Glukosa dipecah menjadi CO2 plus H2O plus ATP Nah ATP inilah yang nanti akan digunakan Sebagai sumber energi Untuk kontraksi Ketika kontraksi ATP dipecah jadi ADP plus Pospat plus Energi Atau bisa juga Dari sumber energi lain Yaitu kreatin Pospat Kreatin Kreatin Pospat Ini juga bisa menjadi Sumber energi Ketika kontraksi Aduh kapan ini berakhirnya? Sabar ya Sebentar lagi Sip Kalau sudah sampai Kelainan klinik Berarti ini adalah Tanda bahwa Kita akan sampai Ke penghujung acara Oke Sekarang Kelainan klinik Yang berkaitan Dengan otot Yang pertama adalah Atrofi 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 Berarti ini adalah Pengecilan otot Ototnya saking kecil Sehingga Tidak mampu lagi Untuk bergerak Susah untuk melakukan Pergerakan Karena masa ototnya Saking kecil Kayak Misalkan pada orang yang Lumpuh Lumpuh Kayak misal pada penyakit polio Polio Ini kan sebenarnya Bukan menyerang otot Polio ini Virusnya menyerang saraf Saraf Tapi sarafnya Dia tidak bisa Mengkoordinasikan Otot Terutama otot Kaki Sehingga Ototnya Tidak bisa digerakin Saking seringnya Tidak digerakin Jadi masa ototnya Semakin berkurang Jadi kurangnya Kecil Kayak kebalikan Dari atrofi Itu ada Hipertrofi Hipertrofi Kebalikannya Pertumbuhan otot Yang abnormal Biasanya kayak Aderai Ya aderai juga Sebenarnya ototnya Abnormal Karena Dia tumbuh Berlebih Tapi kan Itu lebih disukai Hipertrofi Lebih disukai dari atrofi Jelas lah Biasanya para perempuan Perempuan Termasuk saya Enggak ya Itu Mungkin sedikit Ada daya tarik tersendiri Kalau misalkan yang Laki-laki Atau bahkan perempuan juga Yang sengaja Menumbuhkan ototnya Untuk lebih kuat Untuk lebih besar Karena kalau sering dilatih Otot itu bisa hipertrofi Ada juga kram Kram ini biasanya kontraksi Otot yang Tetanik berlebih Terus-menerus Dan kadang Yang gak bisa kita kendalikan Itu kram Oke Tik 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 ini Bukan tik-tik Waktu berdetik Ini biasanya Kayak ada Kedutan-kedutan Misalnya di pipi Biasanya di dekat bibir Atau di bawah mata Terat gitu ya Itu otot Otot lurik Tapi otot luriknya Kerjanya itu Di luar kenda kita Dan biasanya Ini berhubungan Dengan kelainan-kelainan saraf Oke Ada lagi Myasthenia grafis Misalnya gak banyak-banyak Yang kelainan-kelainan otot Nanti kalian bisa cari sendiri Myasthenia grafis ini Nanti sebetulnya Akan dibahas lagi Di autoimun Autoimun itu Berkaitan dengan sistem imun Dia kelemahan otot skelet Jadi otot skelet Berarti otot ini ya Otot Otot sadar Otot lurik Terutama otot luriknya Daerah muka Bisa juga otot lurik Yang di Seluruh penafasan Oh God Kalau misalkan Saya jadi ingat Murid saya Ini kalau yang Myasthenia grafis Di bagian otot Otot skelet Ini menyebabkan Terutama otot skelet Yang Apa namanya Daerah sekitar Kelopak mata Itu Mengalami kelainan Turun Gak bisa dikontraksikan Susah untuk Kalau udah terjadi Susah dikontraksikan Jadi turun Kayak yang sayu Tapi sayunya bukan sayu Sayunya Nanti ada gambarnya Tapi yang Cukup Apa ya Membuat kita terinyu Itu kalau yang udah Kenanya adalah Otot lurik Saluran penafasan Misalkan Kayak bagian Saluran penafasan Itu kan otot lurik Kalian bernafas Jelas otot lurik Bisa disadari Bisa diatur Sama kalian Ya iyalah Karena ototnya juga Nempel di Tulang Iga Di tulang rusuk Kalau misalkan Kena Itu yang kena Ya bisa kalian Bayangkan sendiri Itu hubungannya Dengan Kalau udah penafasan Dengan supply oksigen Kalau supaya oksigennya Terhambat Ya itulah Finish Nah penyebab Dari miasternia grafis Itu ternyata Guys Adalah Autoimun Bayangkan Autoimun Imun sendiri Imun kita sendiri Yang menyerang Sel-sel tubuh kita sendiri Mau tau Autoimun Seperti apa Nanti Dibahasnya di Sistem Imun Atau kalau penasaran Ya bisa kalian Searching sendiri ya Autoimun Ya autoimun Selain miasternia grafis Juga banyak yang lain Kayak lupus Lupus juga autoimun Tapi saya gak akan Membahas disini ya Nah ini yang miasternia grafis Ini kalau misalkan Yang udah parah Kayak gini Nutup Si kelopak matanya Ya keliatan Kayak yang sayur Oke Sepertinya ini adalah Ending kah Kita lihat Ini cuma gambaran aja Secara fisiologi Jadi ada yang namanya Neuromuscular Junction Ini hubungan Antara Masa Otot Dengan Saraf Ya Nah pada yang Miasternia grafis Ini sebetulnya nanti Kalian akan lebih paham Kalau saya menjelaskan Tentang Saraf Ya tapi intinya Reseptor-reseptor Yang ada Apa namanya Yang ada di bagian Si myoneural Myoneural Junction Ini atau Neuromuscular Junction Itu Dirusak oleh antibody kita sendiri Ya selanjutnya Dirusak Sehingga gak bisa dikenali Oleh zat yang namanya Acetylcholine Acetylcholine ini penting untuk Sinaps Atau perpindahan impuls Dari satu sel-saraf Ke sel-saraf yang lainnya Penerusan impuls Nah kalau reseptornya itu Sel-selnya itu Dirusak Oleh imun kita sendiri Karena dianggap gak dikenali Karena imun kita gak kenal Kalau itu adalah sel tubuh kita Dianggapnya adalah zat asing Atau Benda asing lah Sesuatu yang asing Sehingga ya dihancurkan Ya akibatnya Sarafnya Apa Transmisi impuls Sudah bisa berlanjut Ya transmisi impuls Terutama transmisi impuls Menuju otot Menuju efektor Ya Jadi ya tetep aja Gak bisa digerakin Gitu Ceritanya Semoga ini adalah ending Kita lihat Alhamdulillah Ternyata sudah selesai Sampai disini Selamat Bermumet-mumet Ria Gak apa-apa Saya juga dulu pernah mengalami hal seperti itu Sama ya kalian Mengalami masa mumet Gitu ya Tapi ya Namanya juga proses belajar Jadi kalian nikmati saja Ternyata lagi Bentar lagi nih Sekarang udah semester 6 gitu Satu semester lagi Kalian benar-benar full belajar Setelah itu Selesai mata kuliah Kalian akan memasuki babak Yang lebih Rumit Gitu ya Oke Terima kasih untuk perhatiannya Mohon maaf Kalau dalam penjelasan Agak sedikit jelimat Atau mungkin ada yang kurang dipahami Karena saya menjelaskannya belepotan Kalian bisa langsung tanyakan saja Di grup diskusi Terima kasih Untuk Waktunya Semoga Kalian menyimak sampai akhir Saya akhiri Oh iya Semoga bermanfaat ya Apa yang saya sampaikan Mohon maaf untuk segala Kekurangannya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!